Pendekar Baja Jilid 9. Usianya sudah mendekati setengah abad, tapi berdandan seperti pemuda bangsawan atau anak pembesar, tangan kiri menjingjing sangkar burung kenari, tangan kanan memegang pipa tembakau, sabuknya emas dengan beberapa kantong bersulam tergantung di pinggang, seakan khawatir orang tidak tahu dirinya kaya, maka kantong yang penuh berisi uang itu semua terbuka tutupnya hingga logam kuning kelihatan gemerlapan. Orang banyak memang dapat melihat tingkah lakunya, tapi semua orang hampir muntah karena mual terhadap laki-laki gendut berbau tengik ini, celakanya di belakangnya ikut keluar seorang gadis berbaju putih yang cantik bagai bidadari, seperti burung darah saja lengket di samping si gendut. Kalau si gendut memuakan, gadis ini bak terata yang tumbuh di dalam lumpur, cantik sekali, terutama sikapnya yang seperti minta dikasihani, lelaki manapun akan tergiut. Melihat kedua orang ini, sungguh senang jip-jip bukan main. Kiranya lelaki tambun ini bukan lain ialah kahpak BWE, gadis jelita itu jelas adalah Pek Vivi yang pantas dikasihani. Melihat Pek Vivi kembali terjatuh ke tangan kahpak BWE, mau tak mau hati jip-jip jadi sedih dan kasihan, tapi dalam keadaan seperti sekarang ini, setiap melihat orang yang dikenalnya, dirasakan seperti kedatangan penolong yang akan membebaskan dirinya. Waktu itu kebetulan ada sebuah meja kosong di sebelah kiri cujip-jip, kahpak BWE dengan langkah dibuat-buat membawa Pek Vivi berduduk di meja itu, kebetulan duduk di depan cujip-jip. Jip-jip berharap dan menunggu Pek Vivi akan angkat kepala, malah ia pun berharap kahpak BWE akan melihat dirinya, maka ia melotot mengawasi kedua orang ini hingga lama, sampai matuh, terasa pegal. Akhirnya Pek Vivi angkat kepala, kehpak BWE juga memandangnya sekejap. Tapi sekali pandang laki-laki kikir yang suka menggasak uang orang ini seketika mengunjuk rasa jijik, dia meludah ke samping terus melengus ke arah lain. Demikian pula sorot metak Pek Vivi juga mengunjuk rasa kasihan, tapi dia diam saja seperti tidak mengenalnya, tidak tersenyum, tidak mengangguk atau menyapa. Keruan jip-jip heran, marah, dan kecewa, kalau kehpak BWE bersikap tak acuh kepadanya masih dapat dimaklumi, tapi Pek Vivi, apakah dia tidak kenal Budi? Akhirnya dia hanya menghela nafas, batinnya, sudahlah, manusia di dunia ini memang banyak yang tidak tahu balas Budi, apa gunanya aku hidup di dunia ini? Sungguh ia kecewa dan putus asa, tekat untuk mati makin menggelora dalam sanubarinya. Didengarnya sinyonya baju hijau berkata kepadanya, anak baik, kau dahaga, minumlah teh ini. Jip-jip berpikir, Caroline untuk membunuh diri tidak ada, biar aku mogok makan minum saja. Air teh yang dituang ke mulutnya kontan disemburkan ke atas meja. Air teh berceceran di atas meja yang mengilap sehingga mirip sebuah cermin. Tanpa terasa jip-jip menunduk, mendingan dia tidak melihat permukaan meja, karena apa yang dilihat pada permukaan meja seketika membekukan darahnya. Dengan air teh yang tumpah di atas meja, dia dapat bercermin melihat muka sendiri, dilihatnya wajah yang kelihatan bukan lagi wajah cantik molek dulu, tapi seraut wajah yang tak keruan bentuknya, hidung yang semula mancung sekarang berubah jadi peyot, bibir yang tipis mungil kini berubah merot, muka yang halus kini berubah kisut, wajah yang cantik seperti bida dari dahulu sekarang lebih mirip hantu. Sungguh tidak kepalan kaget jip-jip, remuk redam hatinya. Umumnya orang perempuan memandang kecantikan melebih jiwa sendiri, bahwa wajah yang dulu begitu ayu kini rusak jadi begini, betapa luluh perasaannya, ia membatin, pantas sepanjang jalan orang yang melihat aku sama merasa jijik dan keheranan, tak heran pula pek, Vivi jadi tidak mengenalku lagi. Sekarang dia ingin mengembor, ingin menangis, ingin mati pun sukar terlaksana, mendadak dia mengertak gigi dan menumbuk meja sekuatnya. Berat, perang meja ambruk, cangkir piring dan perabot lainnya sama berantakan, jip-jip juga jatuh terguling di lantai, menggelinding di antara pecahan beling. Tetamu menjadi panik, sinyonya baju hijau tampak gugup dan kerepotan, pek, Vivi dan beberapa orang lain memburu datang membantu sinyonya untuk memapah jip-jip. Seorang menghela nafas dan mengawasi dia, katanya, Nona, lihatlah betapa sabar dan kasih sayang orang tua ini merawat dan menjagamu, kau harus turut nasihatnya, jangan lagi berbuat hal-hal yang mendatangkan kesulitan bagi beliau dan juga untuk dirimu sendiri. Ternyata sinyonya baju hijau sedang mencucurkan air mata, katanya, sejak kecil keponakanku ini memang sudah cacat, dasar nasibnya jelek, dilahirkan dalam keadaan seperti ini, maklumilah wataknya juga rada pemberang, jangan kalian salahkan dia. Hadirin menggeleng kepala mendengar ucapan sinyonya, banyak pula yang menghela nafas, semua bersimpati padanya. Jip-jip dipapah duduk kembali di atas kursi, mau menangis juga tak keluar air mata. Siapa pula yang tahu betapa sengsara dan tersiksa hatinya? Siapa pula akan tahu betapa jahat dan keji tujuan sinyonya berbaju hijau, siapa pula yang dapat menolong dirinya? Ia benar-benar putus asa, umpama Simlong sekarang berdiri di depannya juga tidak akan mengenalnya lagi, apalagi orang lain, jangan harap orang lain akan menolongnya. Pek Vivi mengeluarkan sapu tangan untuk mengusap air mata di pipi jip-jip, katanya perlahan, Cici, jangan menangis, walau kau, walau kau dihinggapi penyakit, tapi, tapi ada sementara gadis yang berparas cantik hidupnya justru lebih menderita daripadamu. Gadis lemah ini agaknya teringat akan nasib sendiri, tak tertahan lagi air matanya meleleh. Dengan sesengguhkan dia berkata pula, apapun engkau masih ada yang merawat dan memerhatikan dirimu seperti bibi ini, sebaliknya aku, aku. Mendadakkah Pak BWM membentak, Vivi, lekas kembali. Bergetar badan Pak Vivi, seketika mukanya pucat, cepat ia mengusap air mata, diam-diam ia melolos sebuah peniti bermutiara dan disisipkan ke tangan sinyonya baju hijau, lalu lari balik ke sana. Nyonya baju hijau itu melenggong mengawasi bayangan punggungnya, gumamnya sambil menghela nafas, nona yang baik hati, semoga Tian selalu melindungimu. Suara lembut yang penuh kasih sayang, wajah yang arif bijaksana, sungguh seorang tua yang terpuji. Tapi siapa tahu di balik wajahnya yang baik itu tersembunyi sebuah hati yang jahat, hati iblis. Chu Jit-Jit menatapnya, air matanya hampir berubah menjadi darah. Dia teringat kepada Ong Ling Hoa dan Toan Hang Chu, meski kedua orang ini rendah dan kotor, keji dan culas, tapi dibandingkan nyonya ini, mereka masih terhitung orang baik. Kini wajah sendiri sudah rusak, jiwa raganya tergenggam di tangan si iblis, kecuali ingin lekas mati, harapan apa lagi yang didambahkannya. Dengan keras dia mengertak gigi, sebutir nasi pun tidak mau makan, setetes air pun tidak mau minum ketika malam tiba, dibawah bantuan pelayan hotel yang simpatik dan berkasehan, nyonya baju hijau memasuki sebuah kamar yang terletak di pojok barat, tempat yang sepi serta tenang. Perut jip-jip sudah keroncongan, tenggorokan kering, baru sekarang dia tahu kelaparan adalah siksaan yang tidak enak, tapi dah agak lebih menyiksa lagi, lehernya seperti dibakar. Setelah mengantar minuman, pelayan hotel keluar sambil menghela nafas, akhirnya tinggal jip-jip dan sinyonya berbaju hijau, iblis jahat itu berdiri di depan jip-jip dan menatapnya. Mendadak sinyonya menjambak rambutnya, katanya dengan menyeringai, budak busuk, kau tidak mau makan minum, memangnya ingin mampus. Mendadak jip-jip membuka matanya, dengan penuh kebencian di atas taporang, walau mulut tidak mampu bicara, tapi sorot matanya menampilkan tekat ingin mati saja. Setelah terjatuh di tanganku, ingin mampus, hehehe, tidak begitu gampang. Kukira lebih baik kau tunduk dan menurut saja, kalau tidak, mendadak tangannya melayang pulang balik, muka jip-jip ditamparnya. Memangnya sudah benci dan nekat, jip-jip tetap menatapnya dengan mendelik. Sorot matanya yang penuh dendam seperti mau bilang, aku bertekad akan mati, apapula yang ku takutkan. Mau pukul mau bunuh boleh kau lakukan. Si nyonya menyeringai pula, katanya, Budak busuk, taknya nawatakmu sebandel ini, kau tidak takut ya? Baik, ingin ku buktikan apa kau takut tidak? Waktu mengucapkan kata terakhir, mendadak suaranya berubah logat seorang lelaki, kedua tangan terus meraih paha jip-jip. Walau sudah terbuktikan nyonya baju hijau ini berhati keji, jahat dan culas, tapi mimpi pun tidak terbayang oleh jip-jip bahwa perempuan ini samaran seorang lelaki. Brad, tahu-tahu si nyonya merobek pakaian jip-jip, sebelah tangannya lantas meraba dada jip-jip yang hangat. Air mati bercucuran, badan jip-jip bergetar keras, meski tidak takut mati, mana bisa dia tidak ngeri bila dirinya dijamah dan dihina oleh tangan kotor iblis laknat ini. Nyonya baju hijau itu tertawa terkial-kial, katanya, sebetulnya aku ingin melayanimu dengan baik, akan kuantarkan ke suatu tempat untuk hidup bahagia, tapi kau tidak tahu kebaikan, terpaksa aku mencicipi dulu keindahan tubuhmu. Badan jip-jip masih di bawah remasan tangan si iblis, dadanya yang putih kenyal itu kini sudah mulai bersembuh merah karena belayan jari jemari iblis itu. Jip-jip tidak bisa menghindar, juga tidak dapat melawan, ingin marah pun tidak mampu, sorot matanya hanya menampilkan rasa mohon belas kasihan. Nyonya berbaju hijau tertawa senang, katanya, kau takut sekarang? Dengan menahan duka dan marah, dengan penasaran jip-jip mengangguk. Selanjutnya kau mau tunduk dan menurut perintahku desaksi nyonya. Di bawah cengkeraman tangan iblis, apa yang bisa dilakukan jip-jip kecuali mengangguk? Wataknya keras, sejak kecil sudah biasa mengumbar adat, tapi berada di tangan iblis ini, terpaksa dia tunduk dan patuh. Bagus, kan begitu seharusnya, sinyonya tertawa. Suaranya berubah pula, berubah lembut, perlahan dia mengusap muka jip-jip, katanya, anak sayang, bibi akan keluar sejenak, segera aku kembali. Iblis ini ternyata memiliki dua wajah dan dua suara. Hanya dalam sekejap dia bisa berubah menjadi seorang lain. Jip-jip hanya bisa mengawasi orang keluar dan menutup pintu, ia tak tahan lagi dan menangis. Terhadap nyonya ini sungguh ia sangat takut, meski sinyonya keluar, tapi dia tidak berani sembarang bergerak, hanya ingin melampiaskan rasa takut, duka, marah, putus asa dan terhina lewat air matanya yang tak terbendungkan lagi. Air mata membasahi pakaian, bantal dan selimut, dia terus menangis dan menangis sampai lemas dan tanpa terasa dia tertidur lelap di tengah mimpinya mendadak terasa angin dingin meniup dadanya, jip-jip kedinginan dan terjaga dari tidurnya. Waktu ia membuka mata, pintu sudah terbuka, iblis jahat itu sudah pulang. Di bawah ketiaknya mengempit sebuah bungkusan besar panjang, setelah menutup pintu, perlahan dia turunkan buntelan besar itu di atas ranjang, katanya dengan tertawa, anak baik, nyinyak tidak tidurmu. Melihat senyumnya, mendengar suaranya, kembali gemetar badan jip-jip, kalau senyum dan suaranya sejelek dan sejahat hatinya masih mending, makin ramah dan welas asih senyum dan suaranya semakin mengerikan baginya. Waktu jip-jip menoleh ke sana, kembali perasaannya seperti diguyur air dingin. Buntelan besar itu ternyata berisi seorang gadis berbaju putih, tampak pipinya merah jambu, pelupuk matanya terpejam, tidur pulas dengan senyum di kulung, siapa lagi kalau bukan peluk Vivi. Vivi yang harus dikasihani ternyata juga jatuh ke tangan iblis laknat ini. Dengan gemas jip-jip pandang si nyonya, sorot matanya diliputi rasa dendam dan benci. Kalau sorot matanya dapat dibuat membunuh orang, entah berapa kali nyonya berbaju hijau itu akan mampus di bawah tatapan matanya. Tampak orang itu mengeluarkan sebuah kantong kulit hitam, dari dalam kantong dikeluarkan sebilah pisau kecil tipis dan sebuah kaitan yang menghilat, sebuah jepitan, sebuah sendok, sebuah gunting, tiga botol porselan kecil dan ada lagi lima macam peralatan yang tidak diketahui namanya seperti setrika mini, serupa mainan anak-anak saja. Cujit-cujit tidak tahu untuk apa peralatan itu, dia mengawasi dengan terkesima. Anak baik, ujar si nyonya, kalau kau tidak takut mati kaget, boleh kau menonton dari samping, kalau tidak, bibi menasihatimu memejamkan mata saja. Segera jip-jip memejamkan mata, didengarnya si nyonya berkata, kau memang anak baik. Selanjutnya didengarnya suara gemerengcing alat-alat yang bersentuhan, suara membuka tutup botol, suara gunting bekerja, suara tepukan perlahan. Berhenti sejenak lalu terdengar si nyonya meniuk berulang kali, lalu pisau mengiris sesuatu di selingi rintihan perlahan teksisi. Di tengah malam sunyi, semua suara itu terdengar dengan mengerikan, selain takut jip-jip juga heran dan tertarik, tak tahan lagi, diam-diam ia mengintip ke sana. Sayang nyonya baju hijau itu berdiri mungkur mengalangi pandangannya, kecuali terlihat kedua tangannya sibuk bekerja, bagaimana keadaan Vivi dan apa yang sedang dilakukan si nyonya baju hijau, sama sekali tidak terlihat. Terpaksa ia memejamkan mata pula, kira-kira sepemasakan air, terdengar pula gemerengcing alat-alat, suara botol ditutup, kantong diikat. Terakhir nyonya itu menghela nafas lega dan berucap, sudah selesai. Waktu jip-jip membuka matu dan memandang ke sana, seketika ia melongo. Nona jelita pek Vivi yang berwajah cantik itu kini sudah berubah menjadi seorang perempuan setengah umur dengan rambut beruban, bermuka burik, alis tipis, hidung pesek dan bibir tebal, jeleknya sukar dilukiskan. Nyonya itu tertawa senang, katanya, bagaimana dengan kepandayan operasi bibi? Kini umpama ayah bunda bocah ini berada di depannya juga tidak mengenalnya lagi. Sudah tentu jip-jip tidak mampu bicara. Nyonya berbaju hijau tertawari yang pula, dia membelajepi pakaian pek Vivi, sebentar saja nona itu sudah telanjang bulat. Di bawah penerangan lampu badan pek Vivi mirip domba yang akan disembelih, meringkuk di tempat tidur, sungguh kasihan, tapi juga menarik. Sungguh darah jelita yang mengegumkan, kata nyonya berbaju hijau dengan tertawa. Serasa meledak kepala jip-jip, mukanya merah panas, lekas dia pejamkan mata lagi, mana berani menonton lebih lanjut. Waktu dia membuka mata pula, si nyonya sudah memberi pakaian kasar rombeng warna hijau kepada Vivi, kini anak darah itu betul-betul telah berganti rupa. Nyonya berbaju hijau tertawa bangga, katanya, terus terang, bila kau tidak menyaksikan sendiri, dapatkah kau percaya bahwa nyonya buruk di depanmu ini adalah gadis jelita yang kasihan itu? Rasa gusar kembali membakar hati jip-jip, malu dan menyesal pula, kini baru dia tahu bagaimana proses dirinya waktu mukanya dipermak menjadi sejelek. Setan ini, jalannya operasi tentu sama dengan pek Vivi tadi. Dalam hati dan membatin, asal aku tidak mati, akan datang suatu hari akanku potong kedua tanganmu, mengorek kedua bola matamu yang pernah melihat badanku, supaya selama hidupmu tak dapat lagi melihat dan meraba, biar kau rasakan betapa sengsara orang hidup tersiksa. Bila dendam membara, keinginan untuk hidup lantas menggelora, dalam hati dia bersumpah apapun yang terjadi dia harus bertahan hidup, peduli siksa derita apapun yang akan dialaminya, dia tidak mau mati secara penasaran. Nyonya itu masih terus tertawa riang, katanya, tahukah kau, bicara tentang ilmu tatarias kecuali ajaran Hun Bong Sian Chu dulu, ku yakin tiada orang kedua lagi di dunia ini yang mampu menandingi bibimu ini. Mendadak tergerak hati jit-jit, teringat olehnya kemahiran Ong Ling Ho A, pemilik perusahaan Ong Som Ki yang juga pandai ilmu rias itu, rasanya dia tidak lebih asor daripada perempuan ini. Dalam hati dan membatin, mungkinkah Ong Ling Ho A keturunan Hun Bong Sian Chu? Apakah nyonya setengah umur berdandan seperti permaisuri dengan kepandayan yang mahat tinggi itu adalah Hun Bong Sian Chu? Sungguh ia ingin memberitahukan penemuannya ini kepada Sim Long, tapi selama hidupnya ini apakah dapat mertebu pula dengan Sim Long? Harapannya terlalu kecil, dia hampir tidak berani mengharapkannya lagi hari kedua pagi-pagi. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Jit-jit tetap menunggang keledai, sebelah tangan sinyonya menuntun keledai dan tangan yang kiri menggandeng Pek Vivi. Vivi dapat berjalan, karena sinyonya tidak memikir lumpuh badannya, sebab ia tahu gadis lemah ini tidak bakal melawan. Cujit-jit tidak berani memandang Pek Vivi, dan tidak ingin melihat Pek Vivi yang sedang menangis dan juga tampak takut dan ngeri itu. Maklum, kalau jit-jit yang berwatak keras saja ketakutan, apalagi gadis lembut dan penurut seperti Pek Vivi, meski tidak dipandang juga dapat dimaklumi jit-jit. Tapal keledai berdetak, air metu bercucuran, debu beterbangan tertiup angin menyampuk muka, sorot metu orang lalu yang menaruh belas kasehan, semua itu terjadi serupa kemarin. Perjalanan yang bisa membuat orang gila ini entah akan berakhir kapan. Siksa derita yang tidak tertahankan ini apakah tidak akan berakhir? Mendadak sebuah kereta besar berkabin muncul dari depan. Kereta ini tiada bedanya dengan kereta umum yang lewat di jalan raya ini, kuda penarik kereta tampak kurus, sudah tua dan lelah. Tapi yang menjadi kusir kereta ternyata adalah Kim Bubong yang tindak tanduknya serba misterius, yang duduk di samping Kim Bubong dengan gagah, siapa lagi kalau bukan Simblong. Jantung cujit-jit seperti hendak melompat keluar, tidak kepalang rasa girangnya. Seketika kepala terasa pening, pandangan juga kabur, air metu tidak terbendung lagi. Dengan sepenuh hati dia ingin berteriak, Simblong. Simblong, tolong aku. Sudah tentu Simblong tidak dapat mendengar suara hatinya, anak muda ini hanya memandang jit-jit sekejap, kelihatan menghela nafas, lalu menoleh ke arah lain. Kereta itu berjalan lambat karena keledai penarik kereta terlalu lelah dan berlari ogah-ogahan. Sungguh cemas, gemas dan benci hati cujit-jit, hampir gila rasanya. Hatinya seperti dirobek-robek, keluhnya, Simblong, Oh, Simblong, tolonglah, pandanglah diriku, aku inilah cujit-jit yang merindukanmu siang dan malam, Apakah kau tidak mengenalku lagi? Diarlah mengorbankan apapun asal Simblong dapat mendengar jeritan hatinya, tapi sayang, Simblong tidak mendengar apapun. Siapapun tidak menduga mendadak sinyonya berbaju hijau malah mencegat kereta yang datang dari depan, tangan disodorkan sambil meratap, cuan yang membawa kereta, sudilah membeli sedekah menolong kaum sengsara ini, Tian pasti akan memberkai kalian panjang umur dan banyak rezeki. Simblong mengunjuk rasa heran, ia heran nyonya ini bisa mengadang kereta dan minta sedekah. Siapa tahu Kim Bubong lantas merogoh saku dan menyisipkan selembar ruang ke tangannya. Jit-jit melototi Simblong, hampir saja dia meneteskan darah. Hatinya meratap juga mengempat, Simblong, Oh, apa betul kau tidak mengenalku lagi? Kau jahat, tidak tahu budi, keparat yang tidak punya hati, sekilas pun kau tidak sudi memandangku lagi. Simblong memang tidak lagi memandangnya, perhatiannya hanya tertuju kepada nyonya berbaju hijau dan Kim Bubong. Nyonya berbaju hijau sedang bergumam, orang yang berhati baik, Tian pasti membalas kebaikanmu. Wajah Kim Bubong tetap kaku, tidak mengunjuk sesuatu perasaan, cemeti di ayun, tar, kereta berjalan pula. Runtuh rasanya seluruh raga jit-jit, walau dia tahu jelas Simblong tidak mungkin mengenalnya, tapi sebelum bertemu dengan Simblong, dalam hatinya masih terbetik setitik harapan, dan harapan itu akhirnya juga nihil. Roda kereta gemeretak di jalan raya, makin lama makin jauh, membawa pergi segala harapannya, kini dia benar-benar tahu bagaimana rasanya putus asa, sungguh perasaan yang aneh. Kini hatinya tidak lagi sedih, tidak marah, tidak takut, dan tidak menderita, segenap juara ganya sekarang seperti sudah mati rasa. Hanya kegelapan yang terbentang di depannya, tiada sesuatu yang dapat dilihatnya, tiada yang bisa didengarnya lagi, mati rasa ini seperti menyeluruh, mungkin inilah perasaan putus asa total. Jalan raya ini sangat ramai, orang bersimpang siur, ada yang riang gembira, ada pula yang sedih, ada yang berjalan dengan enteng dan cepat, ada pula yang melangkah dengan berat dan seperti hendak mencari sesuatu, ada pula yang ingin melupakan. Tapi siapakah yang dapat benar-benar merasakan putus asa? Kereta yang ditunggangi Simlong dan Kim Bubong sudah ratusan tombak jauhnya. Angin dingin mencambuk muka, lekas Simlong menarik turun topi beladunya yang mahal tapi sudah butut itu, tanpa menghiraukan Kim Bubong, dia menguap dan mementang. Kedua tangan, gumamnya, tiga hari, sudah tiga hari tanpa menemukan apa-apa, tiada yang kulihat, padahal waktu yang ditentukan sudah makin dekat. Ya, benar, mungkin sudah tiada harapan lagi, ujar Kim Bubong. Tersimpul senyum kemalasan di wajah Simlong, katanya, tiada harapan. Ku rasa harapan tetap ada. Benar, tiada persoalan apapun di dunia ini yang dapat membuatmu putus asa. Tahukah kau apa harapan satu-satunya yang kudambakan berhenti sejenak karena Kim Bubong tidak menjawab, lalu Simlong melanjutkan, harapan kita satu-satunya hanya pada cujit-jit, dia lenyap seperti di telan bumi, tentu karena dia menemukan sesuatu rahasia, dia gadis yang tinggi hati dan keras kepala. Dia ingin seorang diri menyelidiki rahasia itu, maka diam-diam-diam ingat. Kalau tidak, biasanya ia tidak suka pergi sendirian. Benar, pikiran siapapun tak bisa mengelabdomi kau, apalagi isi hati cujit-jit, ujar Kim Bubong. Simlong menghela nafas, ujarnya, tapi sudah tiga hari kita tak berhasil menemukan dia, pasti dia sudah jatuh ke tangan musuh, kalau tidak, menuruti wataknya, di manapun berada dia pasti menarik perhatian orang, sedikit banyak kita bisa mencari tahu tentang dia. Mendadak Simlong tertawa dan memotong, aku bicara panjang lebar, beruntun empat kali kau jawab benar, jangan-jangan kau sedang memikirkan sesuatu, padahal tidak perlu kau jawab. Lama Kim Bubong termenung, perlahan dia menoleh ke arah Simlong dan menatapnya dengan tajam, katanya kemudian, tebakanmu memang benar, saat ini aku memang sedang memikirkan sesuatu, tapi soal apa yang kupikirkan? Dapat kau terkah? Simlong tertawa, mana bisa ku terkah, aku hanya heran. Heran apa? Di tengah jalan bertemu dengan seorang nyonya yang tidak dikenal, tapi sekali rogoh saku kau beri selembar ruang senilai selaksa tahil kepadanya, apakah ini tidak patut diherankan? Kim Bubong berdiam pula, ujung mulutnya mengulung senyum, katanya kemudian, apakah tiada sesuatu kejadian di dunia ini dapat mengelabdobi matamu? Ya, memang tidak banyak. Bukankah kau pun seorang yang murah hati? Betul, kalau aku punya uang selaksa tahil dan melihat orang yang harus dikasihani, pasti juga akan ku berikan selaksa tahil padanya. Cocok kalau begitu. Simlong menatapnya, katanya, tapi aku ini berasal dari keluarga yang miskin, sebaliknya kau bukan, kelihatannya kau bukan orang yang suka merogoh kantong memberi sedekah kepada orang miskin, kenapa nyonya itu tidak minta sedekah kepadaku atau kepada orang lain, dia justru minta kepadamu. Kepala Kim Bubong menunduk, gumamnya, apapun tak dapat mengelabdobi kau, apapun tidak bisa mengelabdobi kau, mendadak dia angkat kepala, sikapnya kembali dingin dan kaku, suaranya pun berat, betul, dalam hal ini memang ada segi yang patut diherankan dan menarik perhatian, tapi aku tidak bisa menjelaskan. Pandangan mereka beradu, keduanya sama bungkam, akhirnya Simlong tersenyum. Senyumu kelihatan aneh, kata Kim Bubong. Rahasia hatimu, meski tidak kau katakan, dapat juga kuterka. Kalau bicara jangan terlalu yakin. Bagaimana kalau aku menebaknya? Boleh saja kau tebak, urusan lain mungkin bisa kau tebak, tapi soal ini, sampai di sini dia menahan perkataannya, sebab kelanjutannya dikatakan atau tidak tetap sama. Kereta keledai ini masih terus maju perlahan, Simlong mengawasi debu yang mengepul di kaki kuda, katanya pula, sejak berkenalan denganku, persoalan apapun tiada yang kau rahasiakan, hanya soal ini, soal ini pasti besar sangkut lautnya dengan dirimu, hal ini tidak perlu kutanyakan juga dapat diketahui. Ya, Kim Bubong tetap tenang. Bila soal ini ada sangkut lautnya dengan dirimu, ku yakin pasti besar pula sangkut lautnya dengan Kuei Lok Ong, kelihatannya dia memerhatikan debu, padahal setiap perubahan sikap dan gerakan Kim Bubong tidak terlepas dari pengamatannya, sampai di sini air muka Kim Bubong benarlah mulai ada perubahan. Segera Simlong berkata pula, karena itu, menurut pendapatku, nyonya yang harus dikasihani itu pasti juga ada hubungan dengan Kuei Lok Ong, sikapnya yang kasehan itu mungkin hanya pura-pura belaka. Sampai di sini dia tidak melanjutkan lagi, ia menatap wajah Kim Bubong, bibir orang kelihatan terkancing rapat, kulit mukanya juga dingin. Kereta terus maju, angin dingin menampar muka, kedua orang ini saling tatap, masing-masing sama ingin menyelami isi hati lawan. Dari air muka Simlong agaknya Kim Bubong ingin menebak ada berapa banyak yang diketaminya. Sebaliknya dari perubahan air muka Kim Bubong juga Simlong ingin tahu ada berapa banyak yang diketaminya. Kereta itu maju ratusan tombak pula. Akhirnya air muka Kim Bubong yang dingin beku itu mulai cair. Hati Simlong tergerak, namun dia menahan perasaannya, karena dia tahu inilah detik-detik yang menentukan. Ia tahu bila dirinya tak tahan dan buka suara, maka jangan harap lagi Kim Bubong akan mau bicara. Akhirnya Kim Bubong buka suara. Setelah menarik napas panjang, lalu berkata, betul, nyonya itu memang murid Koei Lok Bun. Simlong tidak mau membuang kesempatan, tanyanya segera, di bawah Koei Lokong kau bertugas pemegang uang, kedudukanmu tinggi dan penting tapi hanya sedikit mengangguk kepala perempuan itu dapat minta sekian banyak uang darimu, jelas kedudukannya tidak di bawahmu, lantas siapakah dia? Apakah salah satu dari duta besarnya? Tapi mengapa dia seorang perempuan? Setiap patah katanya Laksana Cemeti, begitu drasia melecut sehingga Kim Bubong tidak diberi kesempatan berganti napas karena setiap patah pertanyaan ini tepat mengenai sasarannya. Kim Bubong tidak berani menatap sorot metu Simlong, ia diam sejenak, mendadak dia balas bertanya, tahukah kau kecuali Hun Bong Siam Chu yang mahir ilmu Tata Rias yang diakui nomor satu di dunia ini, masih ada orang atau perguruan lain yang juga mahir? Simlong berpikir sejenak, katanya kemudian, ilmu Tata Rias sebetulnya tidak terlingkup dalam ilmu silat, seorang yang lihaid dan nomor satu ilmu Tata Riasnya belum tentu seorang pesilat kenamaan, mendadak dia menetpuk paha dan berteriak tertahan, aha, apakah maksudmu Suto dari Sancho? Kim Bubong tidak angkat kepalanya, juga tidak bersuara, tapi mengayung pecut menyabat pantat kuda sekeras-kerasnya, namun kuda penarik kereta ini sudah tua dan kurus, betapapun keras dia memukulnya tetap tak bisa berlari lagi. Terpancar rasa senang dan bergeirah pada sinar Matu Simlong, katanya, keluarga Suto bukan saja terkenal menguasai ilmu Tata Rias yang luar biasa, malah juga mahir ginkang, engi dan obat dius, demitian pula dalam hal kepandayan urut-mengurut, semuanya berada pada tingkat paling tinggi. Kebesaran nama keluarga mereka dahulu hanya sedikit lebih asor daripada Hun Bong Sian Chu. Berita yang tersiar di kalangan Kang Ho belakangan ini mengatakan keluarga Suto mulai runtuh karena banyak melakukan kejahatan sehingga mendapat kutukan Tian, namun di antara anggota keluarganya masih ada juga yang hidup di dunia ini. Berdasarkan nama kebesaran dan kepandayan mereka, bila masuk ke dalam lingkungan Koei Lok Bun, ku yakin dapat menduduki jabatan salah satu keempat duta besarnya. Kim Bu Bong tetap membungkam. Simlong bergumam pula, kalau aku menjadi Koei Lok Ong, bila ada sanak keluarga Suto mau masuk ke perguruanku, maka kedudukan atau jabatan apa yang akan kuserahkan kepadanya. Air mukanya semakin cerah dan tampak bercahaya, sambungnya, keluarga Suto tidak gemararak, duta harta sudah diruduki orang, ku kira manusia Suto itu bukan jenis lelaki yang suka berkelahi dan bernyali besar, tapi jika anak murid Suto disuruh mengoleksi gadis-gadis cantik di seluruh jagad ini, ku rasa tiada orang lain lagi yang lebih tepat, betul tidak? Dengan suara dingin Kim Bu Bong menjawab, apapun tidak pernah ku katakan, semua itukah sendiri yang menebaknya. Berkilau sinarmat Simlong, lama dia pandang angkasa, lalu berkata, kalau aku menjadi murid keluarga Suto, kira bagaimana aku akan mengoleksi gadis-gadis cantik di dunia ini untuk Khoai Lok Ong? Kira bagaimana aku akan menunaikan kewajiban, perlahan dia mengangguk, lalu meneruskan, ya, pertama aku sendiri sudah tentu harus menyamar menjadi seorang perempuan, dengan demikian kesempatan untuk bercengkerama dengan gadis-gadis akan jauh lebih banyak. Sorot Metu Kim Bu Bong mulai memancarkan rasa kagum. Simlong berkata lebih lanjut, gadis yang berhasil kuculik, untuk membawanya keluar perbatasan sejauh itu jelas kurang leluasa, maklum gadis cantik umumnya pasti menarik perhatian orang banyak, tapi kalau aku mahir tata rias, dengan mudah bisa saja kurias gadis cantik itu menjadi nenek kriyot atau perempuan apa saja yang buruk rupanya sehingga sekilas pandang cukup membuat orang jijik, kalau aku khawatir gadis itu berontak dan tidak tunduk pada perintahku, akan ku cekok dia sejenis obat sehingga sepanjang jalan dia tidak bisa bicara atau ribut lagi. Kim Bu Bong menarik napas panjang, sesaat dia menoleh dan memandang bocah yang tidur pulas di kabin kereta, ia bergumam, kelak kalau bocah ini bisa memiliki setengah kepandaian Sim Siang Kong sudah lebih dari cukup. Rupanya sepanjang hari bocah itu bekerja berat dan keletihan, kini tidurnya pulas sekali, tentu saja tidak mendengar ucapannya. Padahal meski kata-katanya ditujukan kepada si bocah, tapi secara tak langsung dia seperti mau berkata, Sim Long, kau memang cerdik, semua rahasia ini telah kau tebak dengan betul. Sudah tentu Sim Long merasakan juga pengakuan dari ucapannya yang tidak langsung ini, katanya dengan tersenyum, putar kembali. Kembali? Kim Bu Bong berkerut kening. Dua gadis yang berada di sampingnya itu, pasti gadis dari keluarga baik-baik, apatrega aku melihat mereka jatuh ke dalam cengkeramannya? Mendadak Kim Bu Bong tertawa dingin, kembali ia menoleh kepada bocah itu, katanya, kelak bilakah sudah dewasa, ada beberapa urusan jangan kau tiru seperti apa yang dilakukan Sim Siang Kong ini, urusan kecil tidak bisa sabar akan menggagalkan urusan besar, nasihatku ini harus selalu kau camkan dalam sanubarimu. Sim Long tersenyum, dia tidak bicara lagi, namun kereta belum juga diputar balik. Sesaat kemudian mendadak Kim Bu Bong tersenyum dan berkata kepada Sim Long, banyak terima kasih. Selama bergaul beberapa hari dengan Kim Bu Bong, baru sekarang Sim Long melihat dia tersenyum, senyuman yang timbul dari relung hatinya yang di alam. Dengan tertawa Sim Long bertanya, soal apa kau berterima kasih pada aku? Besar tekademu menyelidiki jejak Koei Lok Ong, jelas kau pun tahu kali ini Sutopian pasti akan melaporkan hasil kerjanya kepada Koei Lok Ong, sebetulnya secara diam-diam kau bisa menguntiknya, tapi karena Sutopian sudah melihat kase perjalanan denganku, jika kau menguntiknya, jelas, aku akan ikut bersalah dan mendapat hukuman, lantaran diriku terpaksa kau lepaskan kesempatan baik ini, namun sama sekali engkau tidak pernah menyinggung kebaikanmu ini kepada aku, untuk ini aku mengucap terima kasih padamu. Lelaki aneh yang berwatak aku dan pendiam ini kini melimpahkan isi hatinya, nada suaranya kedengaran mengharukan. Sesama kawan mengutamakan tahu sama tahu, bila kau dapat menyelami isi hatiku, apapula yang ku minta? Keduanya saling pandang sekejap, namun hati sanubari mereka sudah bertaut, kata-kata hanya akan berlebihan belaka. Dari arah depan mendadak berkumandang suara senandung seorang dengan lantang, tertampak seorang lelaki muda berperawakan kekar tinggi tengah melangkah dari tepi jalan. Perayawakannya yang setinggi delapan kaki itu sangat gagah, berdada lebar, alis tebal, metu besar, pada pinggangnya terselip sebatang golok pendek tanpa sarung, pada tangannya menjinjing sebuah buli-buli arak, sambil bersenandung dia menenggak arak sepuasnya. Rambutnya semrawut, baju bagian dadanya terbuka lebar, kakinya mengenakan sepatu butut, pakaiannya kotor, namun langkahnya gagah dan tegap, sikapnya seperti dunia ini miliku, seperti jalan raya ini tiada orang lain lagi. Sudah tentu perhatian orang yang lewat di jalan raya ini tertujuk kepadanya, tapi perhatian pemuda ini justru tertujuk ke wajah Simlong. Simlong memandangnya dengan tersenyum, lelaki itu juga balas tersenyum, katanya mendadak, boleh menumpang kereta ini? Silakan, sahut Simlong. Memburu maju dua langkah, lelaki muda itu melompat ke atas kereta dan berjubel di samping Simlong. Dengan nada dingin Kim Bubong berkata, arah tujuanmu berlawanan dengan kami, kami akan pergi ke arah datangmu, apa tidak salah kau menumpang kereta ini? Pemuda kekar itu mendengat dan bergelak tertawa, katanya, seorang lelaki menjadikan empat penjuru sebagai rumahnya, setiap tempat di dunia ini adalah tujuanku, ingin pergi atau mau datang boleh sesuka hati, hidup bebas melang-lang buana, kenapa tidak boleh? Mendadak dia angkat tangan dan menepuk pundak Simlong, katanya, mari, minum seceguk. Simlong tertawa, dia terima buli-buli orang, terasa buli-buli ini terbuat dari baja, dengan bernaksu dia menghirup satu ceguk, araknya terasa harum, ternyata arak simpanan yang paling wangi dan jarang ada di pasaran. Kedua orang ini tidak saling tanya asal-usul, tidak tanya si dan nama, tapi seceguk demi seceguk hingga dalam sekejap para kesebuli-buli penuh telah dihabiskan mereka berdua. Pemuda itu bergelak riang, serunya, lelaki hebat. Peminum baik. Belum lenyap gelak tertawanya, Kim Bu Bong menghentikan kereta di sebuah kota kecil, air mukanya kelihatan masam, katanya dingin, tujuan kami sudah sampai, saudara ini silakan turun. Pemuda itu terus menarik simlong turun, katanya, baiklah, kau boleh pergi, aku ingin mengajaknya minum beberapa cawan lagi. Tanpa menunggu reaksi orang dia tarik simlong dan diajak memasuki sebuah warung kecil yang kotor dan gelap. Bocah dalam kabin kereta tiba-tiba tertawa, katanya, mungkinkah orang ini gila? Agaknya dia juga tahu sikap sim siangkong yang meremahkan segala persoalan, kalau orang lain tentu sudah dibuatnya gemas. Kim Bu Bong mendengu sekali, katanya, jaga kereta. Waktu dia masuk ke dalam warung, sementara simlong dan pemuda tadi sudah menghabiskan tiga cawan, sepiring daging lebus juga sudah disajikan di atas meja. Dari restoran besar termawah yang ada di dunia ini sampai warung kotor dan paling murah, semua pernah dikunjungi simlong, demikian pula hidangan paling lezat sampai makanan paling kasar di dunia ini juga pernah dirasakan olehnya. Peduli kemana ia pergi, apapun yang dimakannya, semua sama saja, begitulah sikapnya. Dengan kaku Kim Bu Bong menyusul datang terus duduk dengan dingin, dia tatap pemuda itu, sampai lama dia menatapnya, mendadak dia menegur, sebetulnya apa kehendakmu? Hendak apa? Hendak minum arak, ingin bersahabat, sahup pemuda ini. Kau ini orang macam apa, memangnya kau kira aku tidak bisa melihatnya jenge Kim Bu Bong. Pemuda itu bergelak tertawa, serunya, betul, aku memang bukan orang baik, memangnya tuan orang baik. Kalau aku ini perampok, mungkin Anda bandit besar. Berubah air muka Kim Bu Bong, pemuda itu malah angkat cawan araknya, katanya dengan riang, mari, mari. Biar rampok kecil macamku ini menyuguh secawan arak kepada bandit besar. Telapak tangan Kim Bu Bong berada di bawah meja, sumpit di atas meja seperti mendadak kena ilmu sihir, entah bagaimana tiba-tiba mencelak terus melesat dengan desing yang keras, kedua sumpit mengincar kedua bola matisi pemuda. Hikang bagus puji pemuda itu. Sambil mengucap kedua patah kata itu, si pemuda pentang mulut dan tepat menggigit sepasang sumpit itu terus ditiupnya kembali ke sana, dengan membawa suara mendasing meluncur balik mengincar mati Kim Bu Bong. Pergi datang sepasang sumpit ini sedemikian cepat hingga sukar diikuti oleh pandangan mati orang biasa. Simbang hanya tersenyum, sumpit yang meluncur di udara mendadak lenyap tak keruan paranya, waktu mereka menunduk, ternyata sumpit sudah berada di tangan Sim Long, entah dengan care bagaimana dan dengan gerakan apa Sim Long menyambar sepasang sumpit yang meluncur kencang dan dalam jarak sedekat ini. Taraf kepandaian si pemuda jelas di luar dugaan Kim Bu Bong, tapi betapa tinggi kungfu Sim Long jelas juga di luar dugaan si pemuda. Maklum kepandaian mereka sudah termasuk jago top dunia persilatan, sesaat mereka bertiga saling pandang dengan kaget dan heran. Perlahan Sim Long taruh sepasang sumpit di depan Kim Bu Bong, sikapnya tetap wajar dan ramah, cawan arak terus diangkatnya pula, seolah-olah kejadian barusan tidak pernah ada. Kim Bu Bong tidak bersuara, juga tidak memegang sumpitnya dan cawan, dalam hati sedang berpikir sejak kapan kah muncul seorang pemuda kosan ini dalam dunia kano? Pemuda itu pun tidak menghiraukan lagi kehadirannya, dia tetap makan minum sepuasnya bersama Sim Long, makin tengah makin banyak, lambat laun pemuda itu mulai mabuk, tiba-tiba dia berdiri serta bergumam, tunggu sebentar, Siao temau ke belakang. Mendadak ia sempoyongan dan beruk, ia ambruk dan menjatuhi meja, keruan hidangan di atas meja tumpah berantakan. Kim Bu Bong tengah melamun, karena tidak menduga, badan basah kecipratan kuah dan hidangan. Maaf, maaf, cepat pemuda itu membersihkan pakaian Kim Bu Bong dengan lengan bajunya. Tapi Kim Bu Bong lantas mendorong pemuda itu hingga sempoyongan. Ai, aku bermaksud baik, kenapa saudara memukulku malah, dengan langkah sempoyongan pemuda itu lari ke belakang. Kim Bu Bong menatap Sim Long, katanya, maksud keparat ini sukar diraba, kenapa kau bergaul dengan dia, lebih baik, mendadak berubah air mukanya, serem tak ia membentak dengan beringas, selaka, kejar. Tapi Sim Long lantas menariknya, katanya dengan tertawa, kejar apa? Masa buka Kim Bu Bong, tanpa bersuara dia meronta dan hendak mengejar. Sim Long berkata, apakah ada milikmu digerayang i dia? Dia mengambil barangku, akan ku cabut nyawanya berkilat sorot metu Kim Bu Bong, segera dia balas bertanya, dari mana kau tahu dia mengambil barangku? Tersenyusin Long, tangannya terangkat dari bawah meja, ternyata menggenggam setumpuk uang kertas dan sebuah kantong kecil mengil. Kim Bu Bong heran, tanyanya, ini, kira bagaimana bisa berada padamu? Dia mencomot uang kertas ini dari badanmu, maka aku pun mencomotnya dari kantongnya, sekaligus ku ambil juga kantong kulit kecil ini. Beberapa kejap Kim Bu Bong menatapnya lekat-lekat, akhirnya tersembuh pula senyuman tulus dan penuh pengertian, perlahan dia duduk pula terus menenggak arak, katanya kemudian, sudah belasan tahun aku tak minum arak, secawan arak ini ku minum untuk sahabatku, pencopet sakti nomor satu di kolong langit ini. Dengan tertawa sengaja Sim Long bertanya, siapa itu pencopet nomor satu? Apakah pemuda tadi? Kecepatan tangan bocah itu sudah cukup mengejutkan, tapi selama Sim Long masih hidup, orang lain jangan harap bisa memperoleh julukan copet nomor satu di dunia ini. Sim Long bergelak tertawa, sudah memaki orang sebagai copet, malah dibilang julukan baik segala. Nah, aku tidak berani menerima julukan baik ini. Segera dia kembalikan uang kertas kepada Kim Bubong, lalu berkata pula, coba kita periksa apa isi kantong kulit saudara yang ingin mencopet uangmu itu. Simpanan uang dalam kantong si pemuda ternyata tidak banyak, hanya uang receh beberapa keping saja. Sim Long geleng kepala, katanya, dinilai dari gerak-geriknya, ku yakin dia bukan lelaki Rudin yang kurang penghasilan, siapa tahu hanya memiliki uang receh yang tak berarti ini, mungkin dia terlalu raya menghamburkan uangnya. Kalau memperolehnya gampang, membuangnya juga pasti mudah, ujar Kim Bubong. Dengan tertawa Sim Long mengeluarkan secarik kertas dari dalam kantong kecil itu, ternyata bukan uang tapi secarik surat, gaya tulisannya jelek, isinya berbunyi. Kepada yang terhormat liong tau to aku. Sejak to aku mencekuk arak, hingga Siawte mabuk tempoh hari, terpaksa Siawte juga mencekuki orang lain sampai mabuk, aku sendiri selama ini belum pernah mabuk lagi, haha. Memang amat menyenangkan. Selama beberapa hari ini Siawte mendapat penghasilan lumayan, tapi aku selalu tunduk pada nasihat to aku, selain ku bagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti juga to aku, sekarang Siawte sering kelaparan, makan tidak tetap, namun setiap malam tidur di dalam nyara bobrok, meski hidup agak menderita, namun perasaanku lega dan gembira, baru sekarang aku percaya kepada ucapan to aku membantu kesulitan orang lain rasanya memang jauh lebih menyenangkan dibanding menunaikan tugas apapun. Membaca sampai di sini, Simlong tersenyum, katanya, bagaimana, pemuda ini memang seorang murah hati, bukan? Simlong membaca lebih lanjut. Poa Loji memang betul melakukan perbuatan kotor, memerkosa gadis keluarga baik-baik, aku sudah menghukumnya dengan memotong anunya, Tsu Lotoa melakukan korupsi, Taim Itseng berbuat serong, Tsu Bianci ingkar janji, ketiga keparat ini membuat Toa komarah, maka Siawte mengiris sebelah kupingnya, tapi si tukang makan Lojiu telah mencurinya untuk teman arak, saking dongkol, kuping Lojiu juga kuiris dan ku suruh dia makan kuping sendiri untuk teman arak pula. Haha, mungkin nikmat dia makan kuping curian, tapi betapa lucu air mukanya waktu dia makan kupingnya sendiri sulit kulukiskan dengan alat tulis ini, sayang to aku tidak menyaksikan sendiri, namun sejak kini Lojiu sudah menyatakan kapok, tidak berani makan daging manusia lagi. Membaca sampai di sini, Kim Bubong yang biasa bersikap kaku dingin jadi geli juga. Lebih lanjut surat itu berbunyi, untung masih ada Kambun Goan, Ko Chi, Kam Lip Tik, Seng Hiong, Liu Ping, Kim Teg Ho, San Chi Un dan para Cicu lainnya, ternyata mereka mau bekerja keras untuk Toa ko, semua tugas mereka kerjakan dengan baik, karena puas Siawte mewakili Toa ko menjamu mereka makan minum sepuasnya, hahaha, setelah kenyang baru Siawte sadar kantong kosong, sepeserpun tidak punya, konon pemilik restoran ini seorang kekir dan tamak, dengan meta melotot orang banyak lantas tinggal pergi dengan begitu saja, sebelum pergi malah minta pinjam kepada kasih restoran 570 Tahil Perak Tunai, seluruhnya disumbangkan kepada Hiong Lusit yang berjualan wadang kacang di seberang jalan untuk menikahkan putranya. Satu hal perlu Toa ko ketahui, saudara-saudara yang hidupnya menderita dalam wilayah ini sudah banyak yang kita rangkul, seluruhnya berjumlah 584 orang, Siawte sudah ajarkan kera bagaimana mengadakan kontak rahasia, bila di tengah jalan menemukan kambing gemuk yang mencurigakan, harus berusaha memberitahukan kepada Toa ko. Hahaha, perkumpulan kita sekarang sudah beranggotakan ribuan orang, kekuatan kita sudah tidak kecil lagi, lain kali bila Toa ko mabuk minum arak, jangan lupa mencarikan nama baik untuk perserikatan kita. Di bagian bawah bertanda tangan Ang Tau Eng, Elang Kepala Merah. Habis membaca surat itu, Simlong berseru, bagus, bagus, siapanya anak pemuda yang masih begitu muda ternyata mampu mengendalikan ribuan orang dan menjadi liong Tau Toa ko, pemimpin mereka. Karena itulah kau dan aku disangka sebagai kambing gemuk yang patut digerayangi isi kantongnya, demikian ucap Kim Bubong. Waktu kau berikan uang kertas ini kepada Sutopian tadi mungkin terlihat oleh anak buahnya, lalu dia mendahului di depan dan mencegat kita, ujar Simlong, lalu sambungnya, setiap nama yang disinggung dalam surat ini, kecuali si Chiu Jing, semua adalah orang-orang gagah, terutama Ang Tau Eng yang menulis surat ini, seorang bega besar yang sudah lama terkenal. Konon Ginkang orang ini tidak kalah dibandingkan Toan Hong Chu dan lain-lain, bahwa tokoh selihai ini juga sudah ditundukan oleh pemuda ini, bagaimana sepak terjang pemuda ini dapatlah dibayangkan, terutama caranya merampas milik si Zalim dan dibagikan kepada yang miskin, patut kita berkenalan dengan dia. Kembali Kim Bubong hanya mendengus saja tanpa memberi komentar. Apakah kejadian barusan masih kau pikirkan dalam hati? Tanpa menjawab pertanyaan ini, Kim Bubong balas bertanya, apalagi isi kantong itu? Simlong angkat kantong kulit itu dan dituangnya, ternyata ada dua benda jatuh di atas meja, yang sebuah adalah seekor kucing batu jade sebesar ibu jari. Tampaknya hanya perhiasan sederhana saja, namun berkat tangan seorang ahli, ternyata bentuk kucing kecil ini kelihatan begini elok dan laksana hidup tulen. Setelah diteliti, di bagian bawah lehernya terukir sebaris huruf kecil yang berbunyi, ukiran Hem Miao Ji, untuk disimpan, dilihat, dan dibuat main sendiri. Simlong tertawa, katanya, rupanya pemuda itu bernama Hem Miao Ji, si kucing. Dengus Kim Bubong, melihat tampangnya dia memang mirip kucing. Simlong bergelak tertawa sambil memandang benda kedua, tapi gelak tertawanya seketika lenyap, air muka pun berubah hebat. Kim Bubong heran, tanyanya, benda apa pula ini? Benda kedua itu adalah seketing batu jade bundar yang bolong bagian tengahnya, bentuknya mirip mainan kalung, warnanya hijau pupus menghilap, kelihatan elok sekali, mainan kalung seperti ini terlalu umum, tapi setelah Kim Bubong membolak-balik dan memeriksanya, seketika ia pun mengunjuk rasa kaget dan heran. Ternyata di atas mainan kalung batu jade itu berukir dua huruf Simlong. Kim Bubong berkata dengan heran, batu mainanmu, mengapa bisa berada di tangannya? Mungkinkah sebelumnya dia telah menggerayangi isi kantongmu? Batu mainan ini bukan milikku, ucap Simlong. Bukan milikmu, bagaimana mungkin terukir namamu? Batu mainan ini sebetulnya milik Cujib-Cujib. Tambah terkejut Kim Bubong, serunya, batu mainan Nonacu bagaimana bisa berada padanya? Mungkin, mungkin. Peduli apa sebabnya, kalau mainan ini berada di tangannya, maka dia pasti tahu di mana Cujib-Cujib sekarang, apapun yang terjadi kita harus mencari dan tanya kepadanya. Dia sudah pergi jauh, kemana kita akan mengejarnya ujar Kim Bubong. Tapi sebelum Simlong menjawab dia sudah menjawabnya sendiri, tidak sukar, bila di jalan raya kita memergoki kawanan gelandangan, dari mulutnya tentu bisa kita mencari tahu jejak si kucing. Benar, kalau ratusan anak buahnya tersebar di sepanjang jalan raya ini, memangnya khawatir takkan menemukan jejaknya. Ayolah cepat menyap suaranya, orangnya sudah berkelebat keluar pintu. Cuaca lembab, mega mendung, angin berambus dingin, tak jauh di pinggir jalan dalam sebuah kuil bobrok menyala seongguk api unggun, belasan lelaki duduk mengelilingi api unggun itu, mangkuk kosong berserakan, guci arak pun berjungkir balik. Orang-orang itu sedang berkeplok sambil bernyanyi, suaranya berpadu dan riang, si kucing, si kucing, pendekar kelana nomor satu di Kangau, ahli menggerayangi kantong, merampas yang kaya menolong yang miskin, setiap orang di empat penjuru ikutan memujinya sebagai si kucing yang tiada duanya. Di tengah paduan suara yang gembira bercampur gelak tawa itu, mendadak seorang bernyanyi solo dengan suara tenor di luar kuil, daripada disebut si kucing yang tiada duanya, lebih tepat dinamakan si kucing yang suka mabuk. Sesosok bayangan tampak bersalto beberapa kali di udara, lalu meluncur turun di inggir api unggun, siapa lagi di akalau bukan si kucing yang beralis tebal. Orang-orang itu segera bersorak sambil berdiri, Toako sudah pulang. Seorang lantas bertanya, apakah Toako sudah berhasil? Si kucing menatap tajam satu per satu hadirin ini sambil berputar, alisnya menegak, matanya bercahaya, katanya dengan tertawa, memangnya kapan kalian melihat si kucing gagal dalam tugasnya? Mendadak ia menepuk pundak seorang lelaki bermuka kuning yang duduk di pinggir api unggun katanya, Golosi, matamu memang tidak lamur, kedua orang itu memang punya asal-usul luar biasa, pinggangnya juga gemuk, namun betapa tinggi kungfu mereka sungguh mimpi pun tak pernah terduga. Lelaki bernama Golosi tertawa, katanya, betapapun tinggi kungfunya, memangnya dia mampu menahan kelincahan tangan Toako? Si kucing mendengat sambil bergelak, katanya, memang betul, biarlah ku perlihatkan kepada kalian barang apa saja yang berhasil kugiat dari sakunya. Cukup segenggam yang ku peroleh ini, mungkin lebih dari cukup untuk hidup tenteram puluhan keluarga miskin di luar pintu utara itu. Tapi demi tangannya menepuk saku pinggang, gelak tawanya seketika berubah menjadi menyengir, air muka pun berubah hebat, tangan yang sudah merogoh saku ternyata tak mampu dikeluarkan lagi. Keruan hadirin melenggong, semua heran dan kaget, seru mereka, kenapa, Toako? Lama si kucing terlonggong di tempatnya, akhirnya ia bergumam, lihai benar, sungguh lihai. Di bawah cahaya api unggun tertampak keringat sebesar kacang berketes-ketes di atas jidatnya, mendadak dia bergelak tertawa sambil mendongak, serunya, gerakan bagus, lelaki hebat, hari ini si kucing baru dapat bertemu dengan tokoh semacam ini, umpama terjungkal juga lelah. Golosi bertanya, siapakah yang Toako maksudkan? Si kucing segera mengacungkan jempol, katanya, bicara soal ini, betapa tinggi kungfunya, mungkin jarang ada tandingan di kolong langit ini, tindak tanduknya yang ramah, tutur katanya yang halus, terus terang jarang terlihat olahku selama hidup ini, bila aku ini seorang cewek, kecuali dengan dia, aku bersumpah tidak mau kawin. Golosi makin heran, tanyanya mendesak, siapakah dia sebenarnya? Dialah pemuda tampan di antara kedua kambing gemuk itu, sahut si kucing. Seluruh hadirin bersuara heran, semua melongot, berkata pula Golosi, Toako memujinya begitu rupa, ku yakin dia pasti luar biasa, tapi, entah, dia hentikan perkataannya demi melihat tangan si kucing yang merogoh saku itu sudah sekian lama masih belum ditarik keluar lagi. Si kucing tertawa, katanya, dalam hati kau sangsi, tapi tak berani tanya, betul tidak? Baik, biar ku jelaskan. Aku berhasil menggerayangi seluruh uang kepunyaan orang itu, di luar tahuku sakuku berbalik juga digerayangi olehnya, lebih celaka lagi, dompetku juga ikut jatuh ke tangan pemuda itu, bukankah hal ini dapat dikatakan tak berhasil mencuri ayam malah kehilangan segeng gemeras? Peristiwa yang memalukan, kalau orang lain, siapa mau bercerita akan hal ini di hadapan anak buahnya sendiri, tapi si kucing justru omong senaknya dengan tertawa riang. Keruan hadirin saling pandang, tiada yang bersuara. Si kucing tertawa pula, katanya, untuk apa kalian berlagak seperti ini? Dapat bertemu dengan tokoh seperti itu sudah untung nagiku, kehilangan barang tak berarti apa-apa, pula barang itu juga bukan milikku. Tapi, tapi dompeto aku itu, golosi tergegap. Dompet itu juga tak berarti, yang harus ku sayangkan adalah kucing kemala yang ku ukir dengan golok pusak aku ini, namun, mendadak berubah air muka si kucing, teriaknya, wah celaka, masih ada benda lain dalam dompetku itu. kehilangan barang apapun si kucing tidak perlu cemas, namun demi teringat pada barang yang berada dalam dompet itu, seketika muka si kucing berubah hebat, jelas benda itu sangat berarti dan tinggi nilainya. Cepat golosi bertanya, benda apa? Sesaat lamanya si kucing termenung, katanya kemudian dengan menyengir, benda itu ku temukan di sebuah kuil bobrok, tapi, tapi, akhirnya dia menghela nafas dan menengadah, tapi benda itu jelas milik pribadi nona itu. Golosi berkerut kening, beberapa kali dia membuka mulut seperti ingin tanya apa-apa, tapi tidak berani mengutarakan isi hatinya. Kalian tentu ingin tahu siapa nona itu, bukan ucap si kucing. Golosi tertawa geli sendiri, katanya, apakah nona itu adalah, adalah toa kopunya. Toa kopunya, hadirin tertawa gemuruh menyambut pertanyaan golosi yang kepalang tanggung itu. Si kucing tertawa riang, katanya sambil membusungkan dada, betul, gadis itu memang menggiurkan, paling cantik dalam pandanganku, tapi siapa dia sebetulnya, siapa namanya, sampai saat ini aku pun tidak tahu. Berkedip Golosi, katanya, apakah perlu si Yau temen cari tahu. Tak usah, ucap si kucing tertawa kecut, ai, sejak hari itu aku melihat wajahnya, dia mendadak seperti menghilang begitu saja, beberapa kali aku mondar-mandir di sepanjang jalan raya, namun tak kulihat pula bayangannya. Sejenak kemudian, mendadak dia putar badan dan melangkah keluar. Toh aku, mau kemana serempak semua orang bertanya. Apapun dompetku itu harus ku minta kembali, aku pun ingin bersahabat dengan pemuda itu, bila kalian tiada tugas, boleh tunggu saja di sini, belum habis si kucing bicara bayangannya sudah lenyap di luar kuil. Golosi mengawasi bayangan punggungnya, gumamnya, beberapa tahun aku melanglang buana, sungguh belum pernah kulihat seorang gagah jujur, bijaksana dan berjiwa besar seperti him, to aku, kita bisa menjadi saudaranya, sungguh beruntung besar, manusia. Seperti dia memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin besar. Dia hendak mencari orang, bagaimana juga harus ku bantu. Sambil bicara bergegasia pun berlari keluar senja belum tiba, si kucing sudah berada di jalan raya, agar dapat menemukan jejak simlong dan kim bubong, dia tidak mengembangkan jintangnya yang hebat. Setelah mengayun langkah setian lamanya, tampak dari depan datang seorang nyonya berpakaian hijau dengan tubuh terbungkuk-bungkuk, sebelah tangan menggandeng seorang anak perempuan, tangan yang lain menuntun seekor keledai, dengan langkah tersok-sok. Gadis yang di atas keledai dan yang digandeng itu bermuka jelek sekali, jarang ada perempuan sejelek itu di dunia ini, sampai si kucing juga tidak tahan dan meliriknya dua kali. Dua kali lirikan ini cukup berarti, mendadak dia ingat nyonya baju hijau ini bukan lain adalah nyonya yang membuat api unggung di dalam kuil bobro kemarin, pada waktu itu pula si nona cantik menggiurkan itu mencopot pakaian dan memanggang bajunya. Sekilas dia berkerut alis, setelah bimbang sejenak, mendadak ia mengadang di depan ketiga orang dan satu keledai itu sambil membentang kedua tangannya, katanya dengan cengar-cengir, masih kenal aku tidak? Beberapa kali sinyonya baju hijau mengawasinya naik turun, lalu berkata dengan tertawa dibuat-buat, to'aya apakah mau memberi sedekah? Si kucing tertawa, katanya, kau tidak mengenalku, aku masih mengenalmu. Hari itu kau sendirian, mengapa sekarang berubah menjadi bertiga? Apakah kau melihat nona itu? Semula cujit-jit sudah putus asa, kini jantungnya berdebar pula, dia masih kenal pemuda bergajul ini, sungguh tak nyana pemuda bergajul ini bisa mencarinya. Terdengar nyonya berbaju hijau itu berkata, apa satu jadi tiga segala? Nona apa? To'aya, apa yang kau maksudkan? Aku tidak tahu, kalau to'aya ingin memberi sedekah, lekaslah memberi, kalau tidak aku mau pergi saja. Si kucing menatapnya dengan melotot, katanya, kau betul tidak tahu atau hanya pura-pura tidak tahu. Nona yang malam itu buka baju di dalam kudil itu masa sudah kau lupakan? Nona yang bermata bundar besar, mulut kecil. Nyonya berbaju hijau seperti teringat mendadak, jawabnya, oh, maksudmu, Nona yang mengeringkan pakaiannya pada api unggun itu. Ai, sungguh cantik sekali, cuma, malam itu dia lantas pergi ikut si Tosu yang berkelahi dengan kau itu, ku dengar katanya menuju ke timur, agaknya to'aya tidak menemukan dia. Si kucing menghela nafas kecewa, ia tidak tanya pula, baru saja dia membalik badan, mendadak terasa gadis berwajah buruk di samping nyonya baju hijau itu seperti menunjukkan pandangan ganjil padanya. Segera dia menghentikan langkah sambil berkerut kening, ia merasa heran, dia tidak dapat berpikir lebih cermat, sementara si nyonya baju hijau sudah melangkah pergi sambil menggandeng gadis buruk dan keledainya. Hati cujit-jit kembali tenggelam, selanjutnya dia tidak berani menaruh harapan setitik pun. Si kucing mengguncang buli-buli araknya, isinya sudah kosong, dia menghela nafas panjang, perasaannya kesal dan hampa, sesaat dia berdiri bingung, entah apa sebabnya. Toako mendadak didengarnya seorang memanggil di belakang. Ternyata Golosi memburu datang dengan nafas ngos-ngosan, sikapnya kelihatan aneh, si kucing heran, tanyanya, ada apa? Menuding punggung si nyonya berbaju hijau, Golosi mendesis, kedua, kedua kambing gemuk itu pernah memberi uang kepada nyonya baju hijau itu sehingga dapat kulihat sakunya cukup padat. Oh, si kucing melengat. Metus yaw te cukup tajam, sekilas pandang kulihat uang yang mereka berikan kepada nyonya baju hijau itu berhuruf merah, itu berarti nilai setiap uang kertas itu di atas 5.000 tahil. Tergerak hati si kucing, katanya dengan mendulik, kau tidak salah melihat. Tanggung tidak salah, sahut Golosi. Bertaut alis tebal si kucing, katanya, kalau hanya memberi sedekah kepada si miskin di tengah jalan, tak mungkin sekali rogoh kantong mengeluarkan uang 5.000-an, aku percaya nyonya baju hijau ini pasti ada hubungan erat dengan kedua orang itu. Kalau kedua orang itu orang aneh dunia kangong, maka nyonya berbaju hijau itu pasti juga bukan orang sembarangan, tapi dia justru berpura-pura selemah itu, kurasa ada sesuatu yang kurang beres. Mendadak dia putar balik dan memburu ke arah si nyonya baju hijau. Langkahnya semakin dekat, tapi nyonya baju hijau seperti tidak merasakan. Sorot metu si kucing jelalatan, dengan gerak cepat mendadak di aceng kerampundak si nyonya baju hijau, kelima jarinya penuh dilandasi tenaga dalam, setiap insan perselatan bila mendengar sambaran angin sekuat ini pasti segera tahu bila pundak tercengkeram, tulang pundak pasti termas hancur. Tapi nyonya baju hijau tetap seperti tidak merasakan apa-apa, namun mendadak langkahnya seperti tersaruk batu hingga sempoyongan ke depan, pada detik terakhir itu dia meluputkan diri dari cengkeraman si kucing. Si kucing tertawa, katanya, ternyata memang punya kungfu bagus. Nyonya itu berpaling dan bertanya dengan bingung, kungfu bagus apa? Toh ayah, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Peduli kau tahu atau tidak, ayolah ikut padaku. Mau, mau kemana? Kulihat kau terlalu miskin dan hidup sengsara, hatiku tidak tega, inginku beri sedekah padamu. Terima kasih atas maksud baik tuan, sayang aku harus menempuh perjalanan dengan membawa kedua keponakanku ini. Mendadak si kucing membentak, mau atau tidak mau harus ikut. Mendadak dia melompat ke punggung keledai dan segera menepuk pantatnya, karena kesakitan keledai itu segera lari kencang seperti kesetanan. Keruan sinyonya baju hijau melengat, berubah air mukanya makinya dengan gusar, bajingan, kembali. Si kucing tergelak, serunya, aku memang bajingan, caramu itu pantas untuk menghadapi kaum pendekar, orang lain mungkin tak mampu berbuat apa-apa terhadapmu, tapi menghadapi bajingan seperti diriku, hehehe, memangnya bajingan peduli amat terhadap permainanmu ini. Walau kurus, dalam sekejap keledai itu telah lari lebih dua puluhan tombak. Nyonya berbaju hijau mencak-mencak, teriaknya, penculik, rampok, tolong. Dari kejauhan si kucing berkawok, betul, aku memang rampok, tapi adakah rampok yang takut pada orang baik? Sebaliknya orang baik sama takut kepada rampok, sampai pecah tenggorokanmu juga tak ada orang berani menolongmu. Lari keledai semakin jauh, dalam sekejap lagi hampir lenyap dari pandangan mata. Akhirnya si nyonya berbaju hijau tidak tahan, sambil mengertap gigi, sekali raih di apeluk pinggang pek sifi, tanpa hiraukan apakah orang lain kaget dan melongo, sekali tarik napas dia melompat jauh ke depan terus mengudak dengan kencang. Ginkang dan gerak tubuhnya memang luar biasa, meski sebelah tangannya mengempit seorang, tapi beruntun empat kali lompat naik turun dia sudah meluncur dua puluhan tombak. Kedua kaki si kucing mengempit keras perut keledai, sebelah tangan memeluk gadis buruk rupa, alias cujit-jit, sebelah tangan terus-menerus menepuk pantat keledai supaya lari lebih cepat, katanya sambil tertawa, nah, kelihatan belangnya sekarang, akhirnya dapat kupaksa menunjukkan kungfumu. Memangnya kenapa kalau dipaksa jengek sinyonya baju hijau dengan benci, apa kau kira bisa hidup lagi? Beberapa kali lompatan pula, jelas gak akan dapat menyusul keledainya yang berlari kencang itu. Tak tersangka mendadak si kucing angkat cujit-jit terus melayang tinggi dari punggung keledai, serunya dengan tertawa, boleh kau kejar aku dulu dan bicara lagi nanti. Sekali meluncur tiga tombak ke depan, keledai tanpa penumpang itu ditinggalkan, tapi dia yakin yang dikejar nyonya baju hijau bukan keledai, melainkan penunggangnya yang bermuka buruk dalam rangkulannya ini. Jika murid didi kaum pendekar jelas tak sudi melakukan perbuatan yang memalukan ini, tapi lain dengan si kucing yang tidak peduli tentang sopan santun segala, asal tujuannya suci dan dapat tercapai, perbuatan apapun berani dilakukannya. Agak nyanyonya berbaju hijau tidak menduga bajingan tengik ini memiliki ginkang. Selihat itu, dirinya ternyata tidak mampu menyusulnya, keruan ia gugup bercampur gusar pula, segera bentaknya, berhenti, marilah kita bicara secara baik. Bicara soal apa tanya si kucing. Sebetulnya apa kehendakmu? Turunkan dulu keponakanku, urusan bisa dirundingkan. Sementara itu mereka sudah hampir mencapai kuil bobrok itu. Si kucing tertawa riang, katanya, berhenti juga boleh. Tapi lebih dulu kau harus berhenti mengejar, baru nanti aku akan berhenti, kalau tidak meski tiga hari tiga malam, jangan harap kau dapat menyusul aku, kukirakah sendiri maklum akan hal ini. Bangsat, bajingan maki sinyonya baju hijau. Tapi terpaksa dia menghentikan langkahnya, apa kehendakmu? Katakan. Si kucing juga berhenti dalam jarak lima tombak, katanya dengan tertawa, apapun tidak kuinginkan, aku hanya ingin tanya beberapa patah kata saja. Berkilat sorot metu sinyonya baju hijau, wajahnya tidak kelihatan welas asih lagi, desisnya penuh kebencian, lekas, tanya soal apa? Ingin ku tanya lebih dulu siapa sebetulnya kedua orang yang memberi uang kertas itu kepadamu? Seorang burah hati yang kebetulan lewat di jalan, mana aku mengenalnya? Kalau kau tidak kenal dia, memangnya dia mau memberi uang kertas sebanyak itu kepadamu. Berubah pulair muka sinyonya baju hijau, serunya beringas, baiklah ku beritahu padamu, kedua orang itu begal besar yang ku pegang rahasianya, mulutku terpaksa. Disumbat dengan uang supaya rahasia itu tidak ku bocorkan. Tentang di mana sekarang kedua orang itu, terus terang aku tidak tahu. Si kucing tertawa tertial-tial, katanya, kalau betul kedua orang itu begal besar, pasti kau ini sekomplotan dengan mereka. Manusia macam dirimu ini, mengapa membawa dua gadis buruk muka dalam perjalanan, ku rasa pasti ada suatu yang tidak beres. Ini, ini bukan urusanmu, bentaknya nya baju hijau dengan gusar. Aku si kucing justru suka mencampuri urusan orang lain, meski urusan kecil yang tiada sangkut pautnya denganku, bila kebentur di tanganku, urusan harus dibikin jelas baru puas hatiku. Hari ini kalau aku tidak membekuk kau, tentu kau tak mau bicara sejujurnya. Mendadak dia menggembor keras, Hai, saudara-saudara, ayolah keluar. Lengap suaranya, maka berbondonglah puluhan orang menerjang keluar dari dalam kuil. Si kucing menyerahkan sujit-jit sambil berpesan, sembunyikan gadis ini di tempat yang rahasia dan jaga baik-baik. Sambil mengiakan anak buahnya merubung maju, sementara si kucing sendiri melompat balik ke hadapan si nyonya berbaju hijau, katanya, Nah, boleh mulai. Nyonya baju hijau menyeringai, jengeknya, Kau ingin mampus? Baik. Dalam berkata baik, sekaligus ia sudah menyerang tiga jurus. Agaknya dia tidak berani meremahkan pemuda bergajul yang kurang ajar ini, meski sambil mengempit pek vivi, tapi tiga jurus pukulannya telah mengerahkan seluruh tenaganya. Gerakan si kucing segarang hari mau, berputar laksana langkah naga, secepat kilat dia berkelip tiga kali, katanya dengan tertawa, Mengingat kau ini seorang perempuan, biar aku mengalah tiga jurus lagi. Sikap si nyonya baju hijau tampak prihatin, bentaknya bengis, Baik, jangan kau menyesal. Segera kaki kiri melangkah ke depan, tubuh setengah berputar, telapak tangan kanan didorong perlahan, mulut membentak pula, inilah jurus pertama. Tampak kelima jarinya setengah tertekuk, bentuknya mirip tinju tapi bukan tinju, seperti telapak tangan juga bukan telapak tangan, gerak serangannya lamban, sampai setengah jalan serangannya, lawan masih bingung dan tak dapat meraba ke arah mana serangannya akan dilancarkan. Si kucing berdiri tegak bergeming, matanya menatap telapak tangan lawan yang satu ini, sorot matanya tampak prihatin, namun ujung mulutnya mengulung senyuman acuh-ta'acuh. Setiba di tengah jalan mendadak telapak tangannya, baju hijau itu terayun ke atas dan menghantam telinga kiri si kucing. Letak kuping kiri merupakan tempat sepele, dengan sendirinya tidak terduga bahwa lawan bakal menyerang tempat ini, dengan perkataan lain pertahanan paling lemah pada bagian ini. Si kucing merasa di luar dugaan, dalam repotnya dia tidak sempat berpikir, ia mengagus ke kanan, tak taunya sinyonya baju hijau seperti sudah memperhitungkan gerakannya yang berkelit ke kanan ini, hanya bagian tubuh atas saja yang berkisar tanpa menggeser kedua kakinya, ini berarti ruang lingkup gerak tubuhnya tidak besar, maka begitu badan si kucing miring ke kanan, telunjuk jarinya segera menjentik, yang digunakan adalah sebangsa tanci sintong atau tenaga jari sakti, sejalur angin tajam segera menyambar ke lubang telinga si kucing. Lubang telinga dengan genderang kuping adalah titik terlemah pada tubuh manusia umumnya, biasanya cukup orang mengorek kuping dengan gulungan kertas saja akan menimbulkan rasa sakit, apalagi nyonya berbaju hijau ini menyerang dengan landasan tenaga murni, meski tidak kelihatan bentuknya, yang jelas tajamnya melebih sebatang paku, bila terkena tenaga selentikan jarinya, genderang telinga bisa pecah. Sungguh tak pernah terpikir oleh si kucing bahwa nyonya berbaju hijau itu bisa melancarkan serangan sekeji ini, kecuali manusia berhati culas dan jahat, mustahil bisa memikirkan serangan keji ini. Cepat si kucing mengkeret kepala dan mencengkang badan serta mundur beberapa kaki. Tapi betapa cepat sambaran angin jentikan lawan, walau dia sempat berkelit, tak urung jidatnya keserempet juga hingga kulit jidatnya jadi merah. Seketika si kucing berjingkrak gusar, bentaknya, apa ini juga terhitung sarpu jurus? Baru saja dia membentak, tahu-tahu si nyonya baju hijau menubruk tiba pula dan melancarkan jurus kedua, yang diincar adalah bagian berbahaya di bawah perut, jurus serangan ini lebih keji lagi, saat itu badan si kucing lagi doyong ke belakang, tenaga belum sempat dikerahkan, maka nyonya baju hijau yakin jurus kedua ini pasti akan menamatkan riwayat lawan. Di luar tahunya, kekuatan fisik si kucing sungguh tak terbayang oleh siapapun, tenaga murni tubuhnya ternyata bagai arus air yang mengalir tak terputus-putus. Dia menarik napas, dengan tangkas ia menyurut mundur beberapa kaki pula, begitu diakerahkan tenaga pada tungka kakinya, mendadak dia melompat ke udara, sekali berjumpalitan kembali ia berada lagi di hadapan sinyonya berbaju hijau.